Pemirsa seorang bocah tenggelam di aliran Sungai Silau saat bermain di sungai bersama teman-temannya sunin sore kemarin. Namun naas seorang warga yang ikut mencari korban juga ikut tenggelam dan hanyut di bawah arus sungai. Kini petugas gabungan masih melakukan pencarian terhadap kedua korban. Warga sekitar Kelurahan Kedai Ledong terus memadati lokasi korban tenggelam di aliran Sungai Silau, Asahan, Selasa Sore. Petugas gabungan Basarnas dan BPBD Asahan yang sedang melakukan pencarian korban menjadi tontonan warga. Kedua korban tenggelam yakni Doni Hidayat, 10 tahun, dan seorang lagi Junaidi, 49 tahun. Peristiwa tenggelamnya kedua korban terjadi Senin sore. Korban bersama empat rekannya bermain dan mandi di aliran Sungai. Korban yang tak bisa berenang tenggelam dan hanyut di bawah arus sungai. Namun naas seorang warga yang melakukan pencarian terhadap korban juga turut tenggelam. Dulu korban bersama empat kawannya sedang mandi-mandi di tepi sungai. Pada jam 4 suri keempat kawannya ini naik ke darat. Korban enggak timbul-timbul dari ayat. Informasi dua orang ya? Informasi dua orang. Setelah korban enggak timbul, ada seorang warga yang ingin menyelamatkan korban. Ternyata warga tersebut ke bawah arus. Sampai saat ini korban masih dua orang. Kini petugas gabungan Basarnas dan BPBD Asahan masih melakukan pencarian korban hingga enam hari ke depan. Dari Asahan, Ulil Amri, Anyus melaporkan.